Hai untuk minyak nih segini 2 kilo ya untuk satu kilonya harganya Rp12.000 biasanya untuk satu kilo jadi 12 korsi kita gulungin kalau gulungnya itu pelan-pelan saja ini video lanjutannya kemarin ya lor kalau ini nanti cara gulung dan masak minyak takaran dan masak mie ayamnya kalau untuk ayamnya par pertama atau ya yang pertama teman-teman bisa lihat video sebelumnya sebelum ini dan buat teman-teman khususnya video ini saya tujukan buat teman-teman yang pengen punya usaha sendiri atau pengen mandiri pengen berjualan mie ayam teman-teman bisa jualan di depan rumah ya kalau lokasinya pinggir jalan lebih lebih bagus lagi ataupun teman-teman juga bisa keliling sekarang mie ayam keliling pakai motor juga ada bisa teman-teman praktekkan di daerah teman-teman ya kalau di Jawa itu harga normal itu Rp5.000 ada yang Rp7.000 ada juga yang Rp8.000 tinggal kita sesuaikan aja dengan daerah masing-masing jadi kalau masalah ngejual bebas ya lor mau matok berapa bebas disesuaikan saja sama daerahnya masing-masing kalau di luar Jawa ada juga mie ayam yang Rp15.000 Rp20.000 ya karena harga bahan di sana mungkin lebih lebih tinggi atau lebih mahal ini harusnya pakai tampah ya lor karena ini tampahnya cuma satu dipakai buat wadah bumban tadi ya jadi pakai nampan seperti ini juga boleh tapi kurang kurang laluasa sih harus pakai tampah yang bersih ya caranya seperti ini gulung pakai filling saja ya kira-kira jadi satu mangkok pokoknya satu porsinya itu normal jadi Rp12.000-Rp13.000 ya kalau Rp14.000 itu nanti takarannya jadi sedikit mungkin jadinya mie ayam ini ada yang jual satu porsi Rp5.000 tapi kalau harga mie ayam umum ya Rp7.000-Rp8.000 di tempat saya ya Jawa khususnya Klaten sekitarnya pokoknya kira-kira saja yang gulungnya seperti ini pakai filling saja dan ini video atau resepnya saya pure murni resep jualanku dulu lor waktu anak saya masih kecil kontrak teman-teman kalau mau pakai resep jualan saya monggo bisa dipraktekkan langsung ya jika belum paham silakan bertanya di kolom komentar Insya Allah nanti saya jawab oke sekarang kita bumbuin mie ayamnya takaran pecinnya setengah sendok teh setengah sendok teh ya untuk satu porsinya pelan-pelan saja yang kira-kira segini dan ini untuk minyaknya minyak tadi ya yang saya saring di video sebelumnya kira-kira segini ini minyak itu semakin banyak semakin enak ya kalau mie ayam mie ayam itu kuncinya kalau minyaknya banyak akan lebih gurih mantap kemudian kita kasih kecap asin ini bukan kopi ya atau teh ini kecap asin cara bikinnya juga gampang jadi pakai garam halus dikasih kecap sama air panas kita aduk-aduk jadi kecap asin kira-kira satu atau satu setengah sendok makan kemudian diaduk-aduk ya diuduk-uduk kalau bisa ya pakai sumpit saja ini kebetulan saya udah nggak punya sumpit udah nggak tahu kemana sumpitnya pokoknya diuduk-uduk sumpit lor sampai tercurab maaf ya lor kalau bahasanya medok ya orang Jawa asli lor ya Jawa ini medok pokoknya diuduk-uduk terus ya lor kemudian kita kasih sawi sawi atau ya daun hijau yang sudah dipotong kecil-kecil kurang lebih ya satu setengah senti atau dua senti kira-kira seperti ini ini video untuk ngerebus sawinya enggak saya perlihatkan saya anggap teman-teman sudah bisa ya pokoknya di rebus dulu sawinya sampai lemes seperti ini taruh di pinggir ya taruh di pinggir tujuannya biar nggak asin biasanya kalau di warung-warung yang gede itu pasti ada stok mangkok jejer-jejer seperti ini ya tujuannya pokoknya kalau datang rombongan-rombongan biar enggak apa terlalu antri pokoknya sawinya ditaruh di pinggir ya a few moments later setelah minyak matang kira-kira seperti ini ya ini udah matang aduk-aduk curap-curap sampai bumbunya meresap pokoknya sampai bumbunya tercampur rata lur kita aduk-aduk saja panggak pakai sumpet kalau ini saya pakai garpu karena udah nggak punya sumpet tinggal kita kasih topeng deh ayam tadi ayam yang sudah dimasak tambahin dengan timun atau daun bawang loncang biar tambah seger yaaah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati